Intro Anda kembali di I News Malam, pemirsa tim pemenangan pasangan Ritwan Kamil Suswono akan mengerahkan kader-kader terbaik guna mengawal proses penghitungan suara berjenjang di KPU. Namun berlandaskan hasil hitung cepat, tim internal pemenangan Rido mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam dua putaran. Sementara tim pemenangan Pramono Rano memantau langsung rekapitulasi suara Pilgub Jakarta di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Pihaknya juga memastikan Pramono Rano menang satu putaran dalam Pilkada Jakarta 2024. Memastikan proses rekapitulasi berjalan dengan adil dan transparan, tim pemenangan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono mempersiapkan tim guna mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi di 44 kecamatan Jakarta. Konsolidasi dan komitmen bersama dari 16 partai pengusung ini memastikan tidak terjadi tindakan manipulatif dalam penghitungan suara di tiap tingkat rekapitulasi KPU. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor 1, Ritwan Kamil Suswono di kantor pemenangan Rido, Cikini, Jakarta Pusat. Kami segera sudah menyusun kokompakan konsolidasi gabungan 16 partai sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti proses rekapitulasi yang ada di 44 kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Kami akan gunakan semua kekuatan dan kemampuan kami untuk menjaga baik-baik jangan sampai ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan manipulatif yang terjadi di perhitungan tingkat kecamatan. Meski mengklaim Pilgub Jakarta 2024 akan berjalan dalam dua putaran berdasarkan hasil hitung cepat internal, namun Tim Pemenangan Rido tetap menunggu hasil resmi penghitungan manual KPU serta menghormati semua proses dan mekanisme yang sedang berjalan di KPUD DKI Jakarta. Dari Jakarta, Hendry Aprila Seto Pratomo, Leman, Ainews melaporkan. Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Rano meyakini Pilgara Jakarta hanya akan berlangsung satu putaran saat setelah melihat perolehan suara yang didapat paslon nomor urut 3 di atas 50 persen. Untuk memastikan kemenangan tersebut, pihaknya menyebarkan tim memantau langsung hasil rekapitulasi Pilgara Jakarta 2024, salah satunya di Kejamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Undahara Tim Pemenangan Pramono Rano, Charles Sodoris, menyebutkan pihaknya tak masalah adanya klaim oleh pasangan lain yang mendengungkan Pilgub Jakarta dua putaran. Charles juga meyakini bahwa Pilgara selesai satu putaran berdasarkan tabulasi data C1 yang dikumpulkan internal maupun dari aplikasi sistem rekapitulasi elektronik atau Sireka. Kalau kami, kenapa kami yakin bahwa Pilgara sudah selesai? Bahwa Pilgara dilakukan hanya satu putaran karena kami melakukan tabulasi melalui data C1 baik yang fisik yang kami miliki maupun yang sudah di-upload oleh KPU di situs Sireka. Nah, dasarnya apa mereka mengklaim bahwa ini akan berlangsung dua putaran? Karena sampai saat ini saya belum mendengar atau melihat mereka mengklaim bahwa klaim dua putaran itu berdasarkan C1 maupun C1 resmi yang di-upload oleh KPU. Diketahui pada hasil hitung cepat Pilgara Jakarta 2024, Pramono Rano telah mendeklarasikan kemenangan satu putaran dalam Pilgara Jakarta dengan perolehan suara sebanyak 50,07 persen. Selain itu, tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono memberikan narasi bahwa Pilgara Jakarta akan berlangsung dua putaran di berbagai kesempatan. Dari Jakarta, Rian Rahman Trijulianti, Ainews melaporkan.